Hai kayak orang mau jualan pokoknya hari ini judulnya bongkar semua barang apa yang saya punya ya saya bawa Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini adalah apa ya waktunya bongkar lemari saya teman-teman karena musim dingin di tahun ini sudah lewat ya jadi saya mau memilih baju yang kira-kira sudah enggak terpakai lagi ada banyak sekali baju tapi baju ini kebanyakan saya dikasih sama eh beberapa anggota keluarga pemajikan saya saya ini jarang sekali beli baju teman-teman sebetulnya saya ini mau maketin barang soalnya kan dalam waktu beberapa dekat ini saya mau mudik ke Indonesia teman-teman jadi saya harus memilih baju milihin antara baju yang sudah enggak mau dipakai sama baju yang masih bagus ya terpilihin banyak banget yang enggak akan terpakai terutama itu baju musim dingin yang sudah lama sekali saya sudah punya kresek hitam ya buat tempat baju seperti ini ini dulu saya dikasih sama majikan pertama saya ini sebetulnya warna coklat tapi warnanya itu sudah sampai pudar seperti ini ya udah berapa tahun hampir 10 tahun teman-teman ini juga banyak banget pokoknya saya itu jarang banget beli baju sejak cuti terakhir tahun berapa ya saya itu enggak beli baju beli satu kali pas kemarin musim dingin yang kembaran sama suami saya terus enggak beli lagi celana pun begitu paling beli daleman Hai ini daster yang dari dari Sapa ya Hai Minove idea saya bawa pulang Hai saya senang sama dasrek masih baru ini masih baru terus ini yang dikasih sama yang punya sambal andalanku ya ini juga belum pernah dipakai jadi masih baru kalau yang ini saya beli dari Indonesia celana-celana seperti ini saya belinya itu lama banget sudah berapa tahun sejak saya datang pertama kali ke sini di kontrak pertama saya beli celana ini harga diskon di di Giordano teman-teman Pertama adalah enggak pernah beli celana lagi hai 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 kayak orang mau jualan Soalnya banyak banget Baju Saya kebanyakan Bajunya itu dari Indonesia Kalau saya libur Saya seringnya pakai baju yang seperti ini Ini baju dari Indonesia Ya teman-teman Ini Saya sukanya itu Kaos-kaos Ya seperti itulah Saya beli Waktu itu kapan sudah lama sekali Belum pernah dipakai Anduk Anduk kecil Buangnya nanti belakangan Soalnya kan saya juga masih membutuhkan Untuk mandi Masih ada lagi di Di dalam Itu jaket-jaket teman-teman Nah kemarin saya itu beli plastik yang seperti ini Ke teh meli Harganya 350 ente Untuk tempat baju Supaya ringkas ya teman-teman Isinya ini katanya ada 8 Tapi saya belum buka Ada pompanya juga Jadi isinya itu ada 8 Kalau misalnya plastiknya kurang Saya bisa beli plastiknya saja di tempat sini Ada Tapi gak ada Pompanya Saya mau kemas bajunya dulu Pelan-pelan Mumpung saya ada waktu Jadi Tak beresi Hari ini Siang hari Saya gak masak Buat majikan saya Majikan saya Tadi bilangnya mau beli Pintang Masih rames di luar Jadi saya gak perlu masak Butuh waktunya itu Agak lama ya teman-teman Soalnya Saya harus menata barang Saya kan kemarin juga Dikasih panci Sama majikan saya Itu harus ditata dengan baik Kalau misalnya berantakan Nanti dusnya gak muat Kemarin saya beli dusnya Itu yang nomor 1 Dus nomor 1 Paling gede Harganya itu Kemarin saya beli Di toko Indonesia Harganya Rp3.200 Sekitar Rp1.500.000 Teman-teman Mahal Saya selama disini Gak pernah kirim barang Oh Waktu itu Saya pernah kirim barang Satu kali Itu pun Saya disuruh Sama majikan saya Saya dikasih uang Buat belanja Terus saya Eh Apa Dusnya juga Dibeliin sama Majikan Jadi Semua itu Majikan yang Ngongkosin Setelah itu Gak pernah Ini baru mau kirim lagi Teman-teman Soalnya apa Saya itu Gak punya barang Yang mau dikirim Jadi saya gak pernah Kirim barang Ini karena saya Mau mudik Jadi saya harus Beres-beres Ya Sampai jumpa jadinya seperti ini teman-teman ringkas padat selamat menikmati sekarang saya mau beresin perabotan punya saya ya teman-teman panci saya kemarin beli mangkok seperti ini anti panas ya teman-teman yang 316 ini lebih bagus lebih berat aluminium nya stainless ya tahan lama yang jelas buat oleh-oleh ibu saya ada yang belum kebeli besok lagi ya saya beli yang gede sama yang kecil soalnya dirumahkan ada keponakan-keponakan kalau misalnya saya pas lagi makan takut piringnya panas atau mangkoknya panas beli bisa pakai ini kalau jatuh juga enggak bakalan khawatir pokoknya hari ini judulnya bongkar semua barang bawa semua yang dibutuhkan ya apa yang saya punya ya saya bawa nanggur mata barang-barang di bungkus plastik biar kalau misalnya pasang baliknya berhasil kemarin saya natal barang itu sudah selesai ya teman-teman sudah penuh terus yang paling atasnya ini saya kasih selimut untuk menutup ada lagi ini saya pakai anduk besar punya nenek yang sudah tidak terpakai kata majikan saya mau dibuang jadi saya ambil saja ini sebagai penutupnya sebetulnya ini adalah anduk yang masih bersih ya teman-teman baru perlahan katanya atasnya ini tidak boleh terlalu penuh atau menonjol ya tapi ini kan karena selimut aduk nanti bisa dicepkan kertasnya yang hijau ini di taruh di dalamnya saya akan belakang selamat menikmati selamat menikmati yang bawah saya lupa sudah selesai teman-teman tinggal nunggu penjemputan katanya hari Senin ya cukup memakan waktu kalau misalnya eh kok bajunya ganti-ganti ya soalnya sampai beberapa hari ya saya terus lembur juga kemarin pas waktu saya pertama ngepek itu lupa nggak dikasih plastiknya terus saya bongkar lagi saya pasang lagi dibenerin lagi oke sekarang udah jadi barangnya sudah dicemput teman-teman barangnya sudah kemarin Terima kasih telah menonton!